Ya oke guys, ya balik lagi sama gue karena data gak bisa bohong ya Oke hari ini tuh Sabtu 18 November 2023 ya IHSG Jumat dalam posisi ya naik oke Ya apakah bisa tembus 7.000 lagi kita lihat aja Oke sekarang gue pengen ngobrol santai guys ya Soal saham INDF dan saham ICBP ya oke Nah gue mau bahas kelemahan kedua saham ini ya Kelemahannya Ya dimana kita dapet kasus yang menarik nih Ini perusahaan gede Bukan kaleng-kaleng, perusahaannya bagus Gue gak bilang jelek, perusahaannya sangat-sangat bagus Produknya dimana-mana ada indomie, ada kecap Ada ya kecap indofood, sambal indofood Macem-macem lah produknya dimana-mana sangat-sangat bagus ya Tapi kenapa ya kelemahannya buat investor saham itu apa Nah ternyata ada, nah jadi kadang ada perusahaan yang sangat besar Nama produk dimana, belum tentu bisa menguntungkan lo maksimal, belum tentu Ini yang mau kita bahas ya Oke ini INDF ya Jadi INDF ini induknya Yang megang sahamnya for specific investment management yang lo tau punya grup salim Masyarakat 49% Nah anaknya dari INDF ini anak perusahaannya adalah ini ICBP ICBP ini anaknya Nah ini makanya INDF pegang 80% disini dan 19% hanya pegang masyarakat Oke Kelemahannya dimana? Oke pertama coba kita lihat INDF dulu Kalau lo lihat grafik 5 tahun terakhir Cenderung stuck ya Stuck ya Stuck Stuck Lalu Kalau maksimum grafiknya Lo lihat INDF ada stagnasi dari sekitar tahun 2013 Ada stagnasi ya dari tahun 2013 sampai 2023 Ada 10 tahun stagnasi ini dari grafik ya Kenapa dia susah naik? Padahal perusahaannya bagus Nah itu yang mau kita bahas Ini INDF ya Nah ini ICBP kita lihat juga 5 tahun sendiri terakhir lo juga lihat ada stagnasi di 5 tahun terakhir ya Dari tahun 2018 ya Gak beda jauh kan Nanti dia 10 ribu Sempat 10 ribu habis itu nanti turun lagi Nah apa yang menyebabkan ini ya Kalau lo maksimum lo lihat juga Ada stagnasi INDF itu dari tahun segini 2018 ya Kalau dibandingkan sekarang Bahkan sebenarnya stagnasinya kelihatan udah dari sini nih 2016 ini stagnasi ya Grafiknya tuh susah untuk ngangkat lagi gitu Oke Kalau lo lihat ya Dari sekitar kayak gini ya Kelemahannya INDF dan ICBP itu Kalau lo lihat IPS-nya oke Kita lihat ya IPS 735 870 Sempat turun dan sekarang ini kan cenderung naik ya 1076 Arah-arahnya kan Nah Secara IPS Basically Ini emiten gak ada masalah Sangat bagus ya Secara IPS Gue akuin itu Sangat bagus Cuman lo harus ingat Lo adalah investor retail Dimana yang masuk ke kantong lo Bukanlah IPS Tapi DPS Nah ini DPS-nya ini yang agak Kurang menurut gue Ini kelemahan Dua-duanya sama Karena dikendalikannya oleh orang yang sama Entitas yang sama Gaya Tentunya gaya kepemindirannya sama Termasuk kebijakan-kebijakan lainnya Artinya apa? Maksudnya gimana tuh? Oke Coba kita lihat Tahun 2020 INDF ya Ketika dia punya IPS 735 ya Dia bagikan dividen 278 ya Dengan DPR 37% DPRnya gak ada 50% juga ya Hanya 37% Coba lo cek ya Ini kan dividen dibagi tahun 2021 ya Lo cek INDF harga 2021 tuh ada di range 5.975 ya Oke 5.975 Coba lo bagi 278 Lo dapet deal berapa? 75 Lo cuman dapet deal 4,6% Ya basically kecil Untuk investor ya Ketika INDF Menyentuh Misalnya ada yang ngambil di pucuk disini 8.250 Atau ada yang ngambil di Ya oke 8.500 lah Makin kecil lagi Kalau dia average-nya 8.500 Kalau si orang ini masuk di 8.500 Lo cuman dapet 3,2% Oke Ngaruhnya dimana John? Ngaruhnya gini Lo tau ya Di Indonesia ini ada orang-orang yang mungkin duitnya Bukan mungkin ya Ada orang-orang yang duitnya itu mau 1M ke atas 1M ke atas ya Dia investasi gak peduli Pokoknya gue ada return yang gede Gak yield Gak peduli masa kapital ganya Pokoknya yield gue dapet gede Kalau bisa 6% ke atas Ya Misalnya 1M Kalau dia taruh dapet 6% Maka dia akan dapet return 60 juta Pertahunnya Kalau bisa 10% malah Dia pasti akan cari yang yieldnya gede Kalau bisa 10-16% Di Hexa bisa kasih 16% Ini maksud gue gini Di pasar moda kan ada banyak pilihan emiten nih Misalnya BJBR Kasih berapa? 8% Dia kan milih dong Dia kan cuma 1M nih misalnya Dia milih BJBR 8% BJTM 7% Misalnya BRI 5% 45% INDF Hanya 3,2% Misalnya kan Terus Hexa 16% Apalagi UITMG bisa 20% Nah Menurut lu John Si orang yang pegang 1M ini bakal pilih mana? Mungkin nggak dia pilih INDF? Gue tanya malu Mungkin nggak? Kagak Ya Orang yang ini dia pasti akan pilih Kalau bisa yield segede-gedenya Pasti nggak akan dia pilih di ring-ring apa? Misalnya Oke Hexa BTMG Bukan Bata BA Dia pasti pilihnya ke sana Jadi dia segera haka 1M Ini INDF karena yieldnya hanya 3,2% Nggak masuk list dia Otomatis Otomatis yang tertarik di INDF jadi dikit Jadi lebih dikit daripada seharusnya Pakat ya John Nah Ketika di tahun 2021 guys Kita lihat lagi ya Sudikasenya EPS-nya 870 Meningkatkan ya Nah Uniknya Sebenarnya lucunya ya Harusnya kalau lu pakai DPR 37% Oke lah Kalau nggak ada 50% Tapi DPR-nya tetap 870 Kali 37% Harusnya kan dia membagikan dividend Harusnya Sorry kali 37 Harusnya dia bagi dividend Minimal meningkat 321 kan Tapi yang dilakukan INDF apa? Dia tidak membagikan 321 Dia bagikan dividendnya flat Sama 278 ya Nah ini yang bikin orang yang disini Akhirnya Makin kecewa Pakat ya Pakat ya Harusnya kan kalau DPR-nya sama Kan dia harusnya bagikan 321 Kalau dia masih bagikan 321 Mungkin orang Masih senang gitu Wah dividend gue meningkat nih Saatnya sama Ternyata nggak Dia tetap bagikan 278 Menimbulkan kekecewaan Ditambah lagi Di tahun 2022 Ternyata EPS-nya menurun 2024 Dan dia bagikannya Lebih kecil lagi dari tahun lalu Dan DPR-nya kelihatan gede Tapi dia Ini emiten fokus sama angka Sama DPR Bukan DPR dia Pokoknya dia udah jatah Kalau maksimum Ada maksimum ya guys Ya emiten ini Ngejata dividen Jadi lu jangan berharap Kalau dia punya EPS 800 Dia akan bagikan lu Dividen 435 Nggak Dia nggak begitu Model Nah ini kelemahannya INDF dan ICBP Ya Lu bisa lihat ya 278 278 Cuma segini Nggak meningkat Nah karena dividennya Cuma begini-begini ya Ya Cuma begini-begini ya Grafiknya juga Cuma begini-begini Nggak bisa ngangkat Kenapa Nggak bisa ngangkat Nah makin tinggi Ya itu tadi Balik lagi ke cerita awal Orang yang duitnya 1 Nggak bakalan Nyari di sini Paham ya Lu nggak akan memancing Orang-orang yang Duitnya banyak Ya Untuk masukin duitnya Jadi makanya Tidak terjadi Kenaikan harga Ya Lain cerita Kalau BRI kan Dividenya makin gede Makin gede Makin gede Makin gede Pertahun-pertaunnya Ya memancing lah Orang-orang yang Duitnya 2 miliar 3 miliar 5 miliar 10 miliar HK rame-rame Baru terjadi kenaikan Nah di INDF Tidak terjadi demikian Nah itu Itu kelemahannya INDF Ya ICBP juga sama Kita coba Studi kasus ICBP Karena ini ICBP ya Setelah dia sempat Tembus 11 ribu Terus kan 11 ya Ya robo Habis itu corona lah Tapi setelah di corona Kan 9 ribu Tapi anehnya Itu makin robo Makin robo Dan sekarang ini Lagi naik lagi Nah oke Sekarang kita lihat ICBP di angka Harga sekarang 10 ribu ya Kita lihat ini ICBP Nah lu lihat ya Sama patternnya kan DPSnya sama 2 1 5 ICBP Selain DPRnya Kecil ya Sekitar 38% Ya ini 47% Karena labannya Lagi turun Yang penting dia Fokusnya Gak lebih gede Dari ini Gak masalah Jadi dia fokusnya KPS DPSnya Pokoknya Kalau dia tetapin Gak boleh lebih Dari 215% Ya gak masalah Bagi 188% DPRnya gede Karena kan Ininya kecil Nah lu lihat 215% Oke Kira-kira Kalau ada orang Punya Emiten di harga 10.475% Dan dividennya Cuman 215% 10.475% Itu hanya dengan yield 2,6% Eh 2,0% Menurut lu Dengan kondisi Kayak gitu Bakal memancing lagi gak Orang-orang yang tadi Gue sebutin Yang duitnya banyak Untuk hakain Barang ini Enggak Gak masuk list Gak masuk list Jadi dia pasti akan Nabi milih Emiten yang yieldnya gede Kalau yieldnya 4% Kalau bertumbuh terus Gak masalah Kayak BRI gitu ya Atau Bahan Mandiri Gak masalah Itu juga masih Masuk list mereka Mereka pasti bakal Masukin list yang yieldnya gede Mungkin kayak ITMG PTBA Heksa Atau mungkin yang perbankan Yang naik terus Nah ini Ini list Kayak ICBP ini Listnya paling akhir Pasti Bahkan mungkin gak masuk list Nah lo lihat Coba history dividennya 162 58 132 Paling tinggi 215 3 tahun 215 Itu turun 185 Sama ini NDF juga Kita lihat listnya 237 Paling gede 278 3 tahun Dia berarti Dia berarti Dia berarti udah Ngejatah Gak boleh Dividen Ngelewatin 278 Udah Dijatah Ini juga Gak boleh Lewatin 215 Jadi gak peduli Seberapa Gede IPS Yang akan Diterima oleh ICBP Lo jangan Berharap Dia bagikan Dividen Melampaui Tresol Batas yang Udah Batas yang Udah Dia kasih Nah inilah Kelemahan Nah inilah Kelemahannya INDF Dan ICBP Nah ini Gue udah kasih tau nih Kelemahannya Jadi Kalau lo mau Ya silahkan aja Kalau lo masih Menurut lo itu oke Buat lo invest Silahkan Tapi menurut gue Orang waras Mana ada sih Senang dikasih yield Cuman 2% Ya kalau di bursa Ada yang bisa ngasih 10% malah ya Atau 16% Misalnya kayak Heksa gitu kan Tahun depan Mungkinan 16% Di harga sekarang Ya pasti orang waras Pilih 16% Bisa mungkin Atau mungkin Batubara masih ada Yang tembus 20% Masih bisa Pasti pilih yang 20% returnnya Itu nalur Di dasar manusia Nah itu guys Jadi ini Kelemahannya INDF ICBP Jadi lo kalau lo Tanya nanti Kenapa Kenapa nanti Misalnya INDF Habis udah tembus 10 ribu Kok nanti dia turun lagi Kenapa Lalu jangan tanya lagi Kenapa Itu tadi Lo di harga sekarang Dapetin Dividen tertingginya ICBP aja ya 215 Lo cuma dapet Jil 2% Di harga sekarang Bahkan waktu dia Di harga 7100 pun ya Kalau 7100 gitu Lo cuma dapet Jil Paling mentok 3% Dan dividennya Gak bakal Lingkat-lingkat Gitu aja Nah itulah Inilah kelemahannya INDF Dan ICBP Buat investor Jadi Gue gak bilang Ini perusahaan jelek Enggak Perusahaan ini Besar dan bagus Rata-rata Equitasnya 40T ya Lo gak saya INDF 40T ICBP berapa 40 triliun berapa Gitu lah Pokoknya Produknya dimana-mana Bagus Semuanya sangat bagus Gak ada yang Gak perlu diragukan lagi Cuman sayangnya Buat investor Kelemahannya Cuman gara-gara DPS Nah ini contohnya DPS Lo inget guys ya Lo adalah Investor retail Yang masuk ke kantong Lo adalah DPS Bukan IPS Ingat guys ya Makanya gue sering Ngitung harga tuh Dari DPS Bukan dari IPS Nah kalau lo Mau ngitung harga waras Ya oke Sekarang kita tunjukin ya Harga warasnya Masing-masing Kalau dari IPS Benjamin Graham ya Oke lah Misalnya kita pakai data Yang ini Inilah ya Oke lah Yang disini 870 Kali 10 Menurut Benjamin Graham Ini barang baru mahal Di harga 8.700 Betul kan ya Tapi kalau gue Karena ngitungnya Dari Dividen Dia cuman bagi 278 Maka di mata gue INDF itu cuman di 2.780 Kali 10 Dan 5.560 Menurut gue INDF di atas 5.560 Itu mahal Menurut gue Menurut gue Rennyanya dia Disini Karena gue ngitungnya Dividend return Yang balik ke kantong lo IPS ini gak balik Ke kantong lo Enggak Gak masuk ke return Ke kantong lo Lo harus inget itu Terus kita coba Hitung ICBP ya Harga warasnya Kalau dari IPS Kita pakai data yang mana Oke lah Data terbaru ya 807 Kali 10 aja Kalau dari IPS Memang dia Menurut Benjamin Graham Barang 8070 Baru mahal Sebenarnya dari Benjamin Graham Sudah mahal 10.000 Dari IPS aja Tapi kalau dari DPS Anggap lah kita Bilang ini nih 215 215 Oke Kali 10 2150 Sampai 4.300 Menurut gue ICBP Di atas 4.300 Itu mahal Gue gak akan beli Kenapa gue gak akan beli Itu tadi Yield cuma dapet 2% Nah ini guys Menurut gue ya Kalau lo jalanin Kayak gini aja nih Harusnya kecil Lo nyangsang Di perusahaan-perusahaan Yieldnya cuma supil-upil Kayak kemarin apa tuh Yang baru gue bahas MNCN Lo hitung aja Dari yieldnya dia Sebenarnya Yieldnya dari harganya Paling cuma 40-an Itu 46 Paling mahal Cepel lah MNCN Bahkan kalau untuk harga sekarang Kemungkinan dibawa itu ya Jadi lo gak akan terjebak Gak akan terjebak Beli misalnya MNCN Waktu itu beli di harga 800 Lo gak bakal terjebak Karena lo udah tau Harga dari awalnya Nah ini gue juga udah tau Dari awal Makanya gue gak pernah mau beli Kita udah tau range-nya Di sini loh Range-nya 2 Udah tau Oke semoga Curco hari ini Bermanfaat ya Sampai ketemu lagi Di video gue berikutnya Karena data Gak bisa bong Gak bisa bong